Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan membaca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini ya karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya baca satu persatu ya dan selamat datang di channel Agung Nur Saladin ini yang channel mengulas tentang vlog tentang perkutut tentang kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya nah di video kali ini langsung saja ke ulasan ya saya akan baca satu persatu ini ada akunya Mas Soekarno Soekarno 8 966 dia bertanya seperti ini untuk seluruh semua kalau perkutut kadang hilang suaranya jamunya apa masalah seperti itu jadi kalau burung perkutut hilang suaranya jamunya apa Mas jadi jamunya untuk burung perkutut yang hilang suara itu ada suara hilang karena bawaan memang dari kecilnya suara memang kecil tidak terlalu keras tidak lemah lah suaranya tetapi ada suara yang memang yang tadinya gacor manggung tetapi terus sekarang kok menjadi lemah itu biasanya suara tersebut itu hilang karena terlalu panas penjemuran itu bisa karena makanan burung perkutut bisa karena apa pas burung perkutut lagi tidak fit juga bisa jadi seperti itu jadi untuk teman-teman semua yang ingin menginginkan burung perkutut itu suaranya lantang bersih per power itu bisa dikasih dengan ramuan rempah-rempah herbal seperti pertama pertama bisa dikasih kencur per kedua bisa dikasih jahe entah itu jahe putih jahe merah itu dipotong kecil-kecil bisa dikasih satu potongan kecil maupun sampai tiga potongan kecil jangan terlalu banyak lah itu bisa mengatakan burung perkutut itu mendongkrak suara atau meningkatkan suara yang tadinya suara kecil maupun suara serak bisa menjadi normal kembali seperti itu dan diimbangi dengan penjemuran yang pas secukupnya jangan berlebihan dan jangan kekurangan seperti itu dan tambahkan lagi serpihan batu patah merah maupun pasir lembut maupun tanah lembut untuk burung perkutut tersebut supaya suaranya itu ataupun lendir-lendir dari paruh burung perkutut ketenggorokan burung perkutut ketembolok burung perkutut itu bersih karena apa itu kan bersifat kasar dan membersihkan apa istilahnya rendir-lendir yang ada di burung perkutut tersebut selain itu yang lainnya yang lain bisa dikasih juga dengan satu butir merica yang sudah kita pecah ataupun kita gigitkan pecah kita gigit kecah kita masukkan ke paruh burung perkutut lalu dipelirit dari atas sampai ke bawah dan jangan sampai tersedak yang dan itu fungsinya untuk pertama bisa gurah atau kedua menjernihkan pita suara burung perkutut dan bisa menjadi kering suara menjadi kering bisa menjadi lantang menjadi garing menjadi laras menjadi per power dan lain sebagainya kalaupun kadang pertama bisa dimuntahkan kembali merica tersebut bersamaan dengan lendir-lendir di dalam tembolok maupun tenggorokan burung perkutut tersebut itu malah menjadikan gurah pada burung perkutut sehingga burung perkutut menjadi lantang ber power keras suaranya seperti itu dan bisa juga tidak dimuntahkan seperti itu nah cukup sekian ya yang sudah dipertanyakan dari akunnya Mas Soekarno Soekarno jadi pendek padat memang langsung ke pokok permasalahan yang dipertanyakan dia pertanyakan kalau perkutut kadang hilang suaranya jamunya apa mas jamunya kalau rempah-rempah itu tadi yang sudah saya sebutkan dan terima kasih ya untuk sedulur-sedulur semua saudara akan sehat selalu banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi kemudian selalu air kata wabila taufiq walitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati